Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tutorial kali ini kita akan bahas cara mengatur tebal selimut beton di program refit 2021 langsung saja kita mulai kita pilih new project new model di sini saya gunakan yang struktural template Hai beli ok Hai saya masuk di level 1 Hai saya coba grid bantunya dulu yang sederhana seperti ini Nah kita coba buat setting untuk struktur fondasinya sebelum itu kita masukkan dulu struktur fondasinya Nah itu yang akan kita atur bete tebal selimut betonnya masuk ke struktur terus kita pilih struktural foundation isolate saya pilih yang ini saja 1800 x 1200 x 450 eh terus kita coba buat garis potongnya dulu Hai seng disini pilih detail saya buat garis potongnya klik kanan kutu view skala gambar 120 ya seperti ini kurang lebih nah untuk mengecek atau mengetahui tebal selimut yang ada di struktur fondas di sini kita bisa lihat di instant properties nya kita klik nah disini di instant properties di bagian struktural di sini ada rebar cover top face ini untuk bagian atas nah tipenya ini interior framing kolom 40 mili jadi yang interior framing kolom ini hanya penaman saja sedangkan yang 40 mili ini adalah tebal selimutnya Hai terus ada rebar cover bottom face ini untuk bagian bawah Hai terus ada rebar cover other face ini untuk sisi samping tipenya sama juga yang interior framing kolom 40 mili Hai nah ini kalau kita lihat gambarnya ini belum ketahuan tebal selimutnya kayak gimana ini sudah ketahuan kalau kita gunakan sudah masukkan rebar ke dalam fondasinya ini kita coba tes masukkan dulu rebar pilih rebar pilih Oke saya ambil yang tipe Hai ini saja hai hai eh eh wadah detail-level medium hai eh sekarang coba kita ukur Hai seharusnya Hai seharusnya empat puluh mili ya hai 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 empat puluh ya untuk sisi samping hai 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 terus sisi bawah juga sama empat puluh sisi atas juga empat puluh eh Hai sekarang bagaimana kalau kita mau membuat tipe yang baru nah caranya kita masuk ke tab stupor Hai terus disini kita pilih cover Hai ini edit rebar cover yang ini diklik nah terus disini ada cover settings kita pilih edit cover settings ini diklik di sini telah muncul jenis-jenis tebal selimut yang secara default sudah disediakan oleh revit untuk membuat baru kita bisa pilih add atau main duplicate yang sudah ada di sini saya coba pilih Hai ini kita ganti namanya misal Hai hebat selimut Hai sisi atas Hai atas saya coba ganti lima puluh ya saya tet lagi tebal selimut sisi samping saya naikkan 60 saya duplikate tebal selimut sisi bawah 70 sehingga saya buat beda supaya kita lihat hasilnya disini 50, 60, 70 kalau sudah pilih ok terus modify ok, nah sekarang bagaimana cara menerapkannya caranya kita pilih fondasinya terus kita ganti disini pertama rebar cover top face disini di bagian bawah sini paling bawah, urutan ketiga tebal selimut sisi atas, kita ganti terus yang ini yang bottom face kita pilih yang sisi bawah terus yang other face kita pilih yang sisi samping terus pilih apply nah sekarang sudah kelihatan hasilnya tebal selimut sisi samping 6 cm 60 mm terus sisi bawah 7 cm atau 70 mm dan sisi atas 50 mm atau 5 cm nah seperti itu cara mengatur tebal selimut keton di program Revit sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.